Seperti ini update terbarunya teman-teman Tanaman Tomat Timoti Dan Alhamdulillah Teman-teman ya Untuk yang bedengan ini Yang perlakuan Jakaba ini Alhamdulillah 100% selamat Hingga saat ini teman-teman ya Dan yang ini pun ya Waktu kita pertama Melakukan Perlakuan Jakaba pada Tanaman ini Yang ini waktu itu layu ya Dokumentasinya sudah admin Dokumentasikan juga di Youtube ini Di channel ini ya Ini apa namanya Tanda ya lidi yang waktu kita pasang Alhamdulillah Ini yang tadinya Mau layu mau mati Alhamdulillah selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin memenuhi Permintaan teman-teman Yang mana teman-teman waktu itu Meminta admin untuk update terus Tanaman Tomat ini sampai 20 HST Dan hari ini walaupun cuaca mendung Alhamdulillah admin bisa memenuhi Permintaan teman-teman Ini hari ini Tepat 20 HST Tanaman Tomat Timoti Dari Panah Merah Untuk Kebun Bapak Oman Sahabat Tani Karena Ada juga permintaan Dari teman-teman ya Dari komentar Katanya Jakaba untuk yang dibuat 10 hari lalu Apakah Sudah jadi atau bagaimana Hari ini admin Akan update ke teman-teman semua Seperti apa Perkembangannya Nah ini Untuk Memancing Jakaba dari nol ya Sekarang seperti ini Ini Sepertinya Belum ada Tanda-tanda teman-teman Untuk yang dari nol Teman-teman ya Nah seperti ini Perkembangan terbarunya Untuk yang Dari nol teman-teman Nah sekarang kita lihat Untuk perbanyakan Teman-teman ya Untuk perbanyakan Jakaba teman-teman Nah teman-teman Ini Untuk perbanyakan Jakaba teman-teman Ini baru 10 hari Dari Proses pembuatan Alhamdulillah Jakabanya Sudah tumbuh Teman-teman Ini update terbaru Untuk Cara membuat Jakaba ya Cara memancing Jakaba Dan Cara Memperbanyak Jakaba Nah dalam video ini juga Admin bisa Membuktikan ke Bapak Oman Bahwa Jamur Jakaba Ternyata Di lokasi Bapak Oman Bisa tumbuh Teman-teman ya Dan Admin juga Bisa Juga berbagi Ke teman-teman semua Untuk Menjawab Pertanyaan teman-teman Seperti apa Katanya Jakaba Untuk Terbarunya Dan ini Update Terbarunya ya Setelah 10 hari Proses Perbanyakan Dan Alhamdulillah Jakabanya Sudah Tumbuh Sudah Jadi Banyak Lagi Nah seperti ini Teman-teman Dan ini Tanaman Tomat Yang kita Coba Kita Perlakukan Jakaba Pada lahan Ini Teman-teman Ini Tandanya Waktu Yang kita Pasang itu Teman-teman Seperti ini Perkembangan Yang terkini Ini Tomat Benih Timothy Dari Panah Merah Teman-teman Sekarang Sudah Berbunga Teman-teman Nah ini Di usia 20 HST Nah seperti ini Perkembangannya Tomat Timothy Dari Panah Merah Sudah Mulai Muncul Bunga Teman-teman Nah seperti ini Update terbarunya Teman-teman Tanaman Tomat Timothy Teman-teman Dan Alhamdulillah Teman-teman Untuk Yang bedengan Ini Yang perlakuan Jakaba Ini Alhamdulillah 100% Selamat Hingga saat ini Teman-teman Dan yang Ini pun Waktu Kita Pertama Melakukan Perlakuan Jakaba Pada Tanaman Ini Yang ini Waktu itu Layuk Dokumentasinya Sudah admin Dokumentasikan Juga Di Youtube Ini Di channel Ini Apa namanya Tanda Lidi Yang waktu Kita Pasang Alhamdulillah Ini Yang tadinya Mau layuk Mau mati Alhamdulillah Selamat Karena Pucuknya Sudah Terus Bertambah Teman-teman Kalau Dia Masih Terkena Gejala Ini Stag Tapi Ini Tumbuh Teman-teman Nah Ini Untuk Proses Pembuktian Jakaba Mencegah Layuk Pusarium Dan Juga Mempercepat Proses Pertumbuhan Alhamdulillah Terbukti Melindungi Selama 10 hari ini Karena Baru 10 hari ini Kita Perlakukan Jakaba Pada Bedengan Yang ini Ini Lahan Uji Coba Satu bedeng Ini Dengan Perlakuan Jakaba Sejak 10 HST Dan Hari ini Ini 20 HST Teman-teman Nah Teman-teman Sekedar Bertamasya Kita Coba Bandingkan Dengan Yang Bedengan Lainnya Teman-teman Yang Tidak Diperlakukan Jakaba Kita Perlu Lihat Teman-teman Nah Ini Ini Ada Korban Teman-teman Ini Yang Tanpa Perlakuan Jakaba Ini Korban Terbaru Teman-teman Ini Busuk Nah Ini Ini Yang Tanpa Jakaba Kita Cek Cek Lagi Ke Yang Lainnya Kita Bertamasya Dulu Teman-teman Kita Jalan-jalan Dulu Untuk Melihat Efektivitas Jakaba Pada Tanaman Tomat Teman-teman Ya Kita Cek Disini Untuk Yang Tanpa Jakaba Nah Ini Ini Kosong Ya Yang Tanpa Jakaba Ya Ini Ada Korban Ya Ya Kita Lihat Lagi Ke Yang Lainnya Teman-teman Ini Sama Ya Bibi Timothy Cuma Perlakuannya Aja Beda Kalau Yang Ini Tidak Pake Jakaba Ini Lubang Tanam Hilang Satu Ya Nah Ini Disini Kan Dua Harusnya Disini Ada Nah Itu Harusnya Disini Ada Ini Kosong Ya Nah Kita Lihat Lagi Ke Yang Lainnya Yang Tanpa Perlindungan Jakaba Teman-teman Nah Ini Kosong Ya Ini Kosong Yang Tanpa Perlindungan Jakaba Nah Itu Juga Itu Juga Kosong Ya Seharusnya Disitu Ada Teman-teman Nah Nah Teman-teman Seharusnya Disini Ada Teman-teman Tapi Korban Ya Nah Sekarang Kita Lihat Lagi Ke Yang Lainnya Nah Ini Ini Disini Bekas Lubang Tanam Tapi Tidak Ada Teman-teman Ya Nol Ya Nah Ini Kita Cek Lagi Ke Yang Lainnya Teman-teman Untuk Perbandingan Ya Karena Kita Benar-benar Buktikan Ke Teman-teman Ini Yang Tidak Pake Jakaba Teman-teman Ada Kosong Ya Nah Disitu Juga Ada Kosong Teman-teman Nah Itu Lubang Tanam Kosong Juga Satu Ya Kita Kita Cek Lagi Teman-teman Ya Seperti Ini Untuk Update Terbarunya Tomat Timothy Dari Panah Merah Teman-teman Kali Ini Kita Mengamati Untuk Yang Perlakuan Jakaba Dengan Yang Tidak Untuk Yang Perlakuan Jakaba Di Sebelah Sana Satu Bedeng Itu Alhamdulillah 100% Selamat Selama 10 hari Ini Perkembangannya Dan Yang Disini Banyak Yang Kosong Nah Ini Satu Kosong Itu Juga Kosong Yang Tanpa Perlakuan Jakaba Nah Ini Seperti Ini Untuk Update Terkininya Teman-teman Ini Tanaman Tomat Timothy Panah Merah Kebun Bapak Oman Teman-teman Alhamdulillah Admin bisa Berbagi Ke teman-teman Semua Untuk Update Terbarunya Karena 15 hari Lalu Kita Shooting Disini Teman-teman Waktu Proses Penanaman Yang Disebelah Sana Kita Waktu Itu Liputan Disini Kebetulan Admin Ditelepon Oleh Bapak Oman Kata Bapak Oman Beliau Sedang Menanam Nah Ini Bekas Ininya Bekas Pembibitannya Disini Teman-teman Dan Ini Update Terbarunya Teman-teman Ya 15 hari Setelah Liputan Yang Pertama Ya Ini Waktu Kita Proses Penanaman Itu Waktu Kita Shooting Disini Dan Sekarang Seperti Ini Perkembangannya Nah Seperti Ini Teman-teman Tomat Timothy 20 HST Oh Untuk Yang 20 HST Sebelah Sana Teman-teman Ya Ini Karena Ada Selisi Satu Dua Hari Kayaknya Untuk Yang Ini Masih 17 Atau 18 HST Teman-teman Untuk Yang Di Sebelah Sini Karena Yang Waktu Disana Itu Kata Bapak Oman Kalau Gak Salah Itu Waktu 6 HST Waktu Kita Shooting Itu Yang Di Sebelah Sana 6 HST Kalau Untuk Yang Di Sebelah Sini Belum Ditanam Waktu Itu Teman-teman Jadi Ini Sekitaran 15 Hari Untuk Yang Di Sebelah Sini Teman-teman Ini Sekitaran 15 HST Untuk Hari Ini Teman-teman Ya Nah Ini Untuk Shooting Waktu Itu Ya Masih Ingat Mungkin Ya Bapak Oman Melakukan Penanaman Disini Ya Digejik Waktu Itu Teman-teman Mudah-mudahan Aja Teman-teman Masih Ingat Ya Nah Teman-teman Untuk Perlakuan Yang Tidak Menggunakan Jakaba Ini Ada Banyak Lubang Yang Kosong Ya Ini Satu Dua Kosong Ya Nah Ini Kosong Juga Itu Kosong Ya Yang Tidak Tidak Menggunakan Jakaba Ya Nah Ini Seperti Ini Teman-teman Nah Ini Seperti Ini Kosong Ini Juga Kosong Teman-teman Ya Nah Itu Juga Kosong Teman-teman Nah Ini Seperti Ini Teman-teman Untuk Update Terbarunya Ini 15 HST Baru Ya Untuk Yang Sebelah Sini Karena Yang Waktu Di Atas Itu 6 HST Disini Belum Ditanam Teman-teman Nah Ini Untuk Sekedar Perbandingan Aja Teman-teman Ya Ini Yang Tanpa Jakaba Ya Banyak Yang Kosong Teman-teman Nah Ini Juga Kosong Ya Ini Kosong Nah Seperti Ini Teman-teman Untuk Update Terbarunya Kebun Bapak Oman Teman-teman Ya Seru Teman-teman Ya Kalau Melihat Tanaman Tomat Umur-umur Segini Rasanya Pengen Punya Tanaman Tomat Ya Tapi Ini Modalnya Sudah Kebayang Teman-teman Ya Dari Olah-lahan Pupuk Dasar Sampai Saat Ini Sudah Memerlukan Biaya Yang Cukup Besar Lumayan Ya Benihnya Satu Bungkusnya Itu 200 Lebih Teman-teman Ya Ini Benih Timoti Teman-teman Nah Teman-teman Ini Disini Juga Ada Yang Kosong Teman-teman Yang Tanpa Perlakuan Jakabak Teman-teman Ya Nah Ini Kosong Teman-teman Nah Itu Juga Di Sebelah Sana Nah Ini Ini Juga Kena Korban Korban Jamur Teman-teman Tapi Secara Umum Ini Cukup Bagus Cuma Satu Dua Yang Korban Leles Teman-teman Ya Sebagian Besar Bagus Perkembangannya Teman-teman Tunas Airnya Juga Sudah Banyak Ya Nah Ini Tunas Air Sudah Banyak Kemudian Bunganya Sudah Pada Muncul Teman-teman Nah Ini Perkembangan Tomat Timothy Kebun Bapak Oman Usia 15 15 HST Teman-teman Oke Teman-teman Lanjut Ke Video Selanjutnya Teman-teman Ya Karena Admin Akan Update Lagi Pada Video Selain Video Ini Teman-teman Ini Untuk Hari Ini Untuk Video Yang Ini Kita Update Dulu Aja Kita Bertama Sia Dulu Ke Kebun Tomat Teman-teman Kita Akan Ada Video Lanjutan Setelah Video Ini Oke Teman-teman Saksikan Terus Maman Adoja Channel Pada Video-video Berikutnya